Lakukan yang terbaik tapi jangan merasa yang terbaik. Do the best and don't feel the best. Sabar itu nak. Kau punya kesempatan untuk membalas tapi memilih untuk memaafkan. Asik gak? Itu sabar. Makanya wasta'inu sabar dulu disebut Allah. Sabar itu gak ada batas. Sholat. Gak ada batasnya. Kalau ada kalimat-kalimat yang negatif mengganggu keikhlasanmu ngomongin kamu di belakang jadilah seseorang yang seolah-olah mereka gak pernah ngomong apa-apa dan kau gak dengar apa-apa. Kalau bahasanya Bapak tadi apa? Bapak tadi apa-apa yang kita lakukan sekarang. Eh gak tikaulah. Aku tetap tidur nyenyak. Coba sabar itu tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Mantap kan? Kenapa orang bisa sabar? nanti dibalik lagi ini yang saya belum santaikan kenapa orang bisa menahan? Kenapa orang bisa sabar? Kenapa orang bisa tetap tidur nyenyak? Karena Lil Lillah. Karena dia ikhlas. Itu dia bang. Jadi universitas kehidupan itu berputar dia. Dari sabar balik lagi dia kepada ikhlas. Yang membuat dia bisa sabar bisa menahan, bisa memaafkan itu karena dia ikhlas Nggak ada urusan sama makhluk. Gitu loh. Ini ruh. Ini nilai. Ini spirit. Dan output dari orang yang ikhlas ridho dan sabar Nah ini yang saya belum bahas. Apakah output atau buah dari ikhlas. Buah dari ridho. Buah dari sabar. Itu satu kata. Ini kajian tasawuf sebenarnya. Tapi saya sederhanakan dulu. Apa buah dari orang yang ikhlas? Apa buah dari orang yang ridho? Apa buah dari orang yang sabar? Buahnya satu kata. Yaitu Bahan. La khawfun alaihim walahum yahzanun inna awliya Allah kata Allah Sesungguhnya wali-walinya Allah itu La khawfun alaihim walahum yahzanun Nggak pernah dia bersedih Nggak pernah dia takut Walam yakshailallah Hidupnya selalu bahagia Makanya kita bikin bahagia pictures Jadi apa buah ikhlas ridho sabar nak? Bagaimana tanda melihat orang itu tulus, ikhlas, dan lain-lain Lihat tingkah lakunya Apakah dia sudah berbahagia? Kalau dia bahagia pasti dia ikhlas Kalau dia bahagia pasti dia ridho Kalau dia bahagia pasti dia sabar Tenang hidupnya Tenang Demi Allah tenang Makanya kita kasih nama kata-kata bahagia itu Apa ayaman poin ketiga Satu hidup Yang kedua kehidupan Tiga Menghidupi Nah ini dia Masih punya waktu nggak? Masih bisa nerima informasi? Masih bisa nyatat sayang? Bagaimana ayaman Menjadi pribadi Yang Bisa menghidupi Rumusnya ada di belakang Itulah yang ayaman Selalu pegang Kuat sampai sekarang Dijadikan prinsip Nanti kita wajib Mota disitu Dan itu harus jadi Spot Atau mungkin Jadi quote Entah nanti dalam film Dan lain-lain Baca di belakang Bagaimana menjadi manusia Yang hidup Tidak sekedar hidup Bukan hanya mengerti Ilmu kehidupan Karena kehidupan itu Urusannya masih dia Sama sekitarnya Dan itu pun mungkin Baru sedikit Tapi naik level sayang Kepada level Menghidupi Memperjuangkan Bergerak Menggerakkan Itu tagline kita kan? Bertumbuh bersama Berjuang dan memperjuangkan Bahasanya Bapak dulu Hanya pejuang yang tahu Perjuangan Hanya orang yang penting Yang tahu Pepentingan Itu saya melotok betul Apa rumus Menghidupi Apa rumus manusia Yang bermanfaat Untuk banyak orang Tuh di belakang Tulisannya Baca saya Jadilah manusia Apa? Lanjutkan Kuat iman Itu Bapak Tidak sebarangan Bukan kaya iman Kuat iman Itu kayak Namanya kalau bahasa Bahasa ngebelnya itu Persisten Terus dicacimaki Digoyang-goyang Terus Tidak mempan Kuat iman Kenapa? Dia lillah Mau dicacimaki Mau dihina Mau di Pokoknya apa Dia katikaulah Kuat iman Software dalamnya Habis kuat iman Kayak Ilmu Tiit yang lewat Saya mau ngomong Tai itu Tidak enak Sensor Kuat iman Apa? Kaya Ilmu Jadi kalau mau Sampai di level Menghidupi Kau harus Kuat iman Dua Kaya Ilmu Tiga Kaya Jasa Apa itu Kaya jasa Ayaman? Banyak memberi Banyak berkontribusi Lakukan Lupakan Tidak usah Merasa Paling Berjasa Berjasa Tapi jangan Minta Jasa Lakukan Yang terbaik Tapi jangan Merasa Yang terbaik Do the best And don't feel The best Kaya jasa Dimana-mana Punya Ladang Da'wah Dimana-mana Punya Kontribusi Pokoknya Diam-diam aja Sembunyikan Amalan Amalan Raha Perbanyak Oke Jangan sampai Tangan kanan Memberi Tangan kiri Instastory Coba bilang Tangan kanan Memberi Tangan kiri Instastory Hai guys Aku lagi ini Aku ikhlas Loh Lila Si paling ikhlas Apa? Si paling Perbanyak Amalan Perhasian Silent Sedekah Badai Ayaman Bikin program Namanya Sedekah Badai Apa itu Badai? Banyak Diam-diam Ikhlas Sadis kan? Bikin trend baru kita Sedekah apa bro? Sedekah Badai Apa itu Sedekah Badai? Banyak Diam-diam Ikhlas Ada pengumuman di masjid Bapak Bapak Fulan Sedekah Sekian Juta Bapak Fulan Lagi duduk Sebelum Selajungan Terus yang ngobrol Sedekah Disebut-sebut Namanya Tiba-tiba Dimension Hamba Allah Nah Kalau sedekah Itu gitu Gak usah Sebut nama Pakai Hamba Allah Nah yang Hamba Allah Itu saya Yang Hamba Allah itu Sedekah Badai Apa itu Sedekah Badai Banyak Diam-diam Ikhlas Pakai Kris Juris itu Dalam Kalau saya Diskus-diskus Sudah Diam-diam aja Tengok ada Nomor rekening Masukkan Transfer 10.000 15.000 Jangan-jangan Itu yang Melamakan Kita dihadapkan Lalu Terima 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 kasih.